Halo guys, kembali lagi di channel youtube mikrotik indonesia bersama saya Yoga kali ini saya akan mereview sebuah produk yang bisa kita gunakan untuk membantu kita pada saat kita installasi khususnya untuk wireless outdoor di depan saya sudah ada banyak sekali mounting yang akan saya review satu persatu nantinya jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru salah satu hal yang cukup penting dalam pemasangan wireless outdoor adalah Pointing dimana Pointing ini akan menentukan kualitas link wireless kita baik atau tidak biasanya Pointing ini akan sangat merepotkan jika kita menggunakan mounting yang kurang tepat di depan saya sudah ada banyak sekali mounting-mounting dan masing-masing mounting ini nanti akan cocok atau compatible dengan beberapa produk mikrotik dari semuanya ini, ini sebagian besar adalah produk yang namanya Quick Mount yang dibuat oleh mikrotik sendiri yang paling kanan sendiri, yang paling kecil ini namanya adalah Quick Mount X Quick Mount X ini sebenarnya dibuat secara simple yang nantinya bisa kita gunakan untuk memasang alat-alat outdoor seperti misalnya di slide atau kita juga bisa menggunakan seperti misalnya SXT XQ yang nantinya bisa kita pasang di bagian depannya ini kemudian di bagian belakang ini kita bisa pasangkan di pipa mounting atau kita juga bisa pasangkan di tower dengan tambahan Quick Mount X ini nanti kita bisa sesuaikan untuk arah pancaran dari alat itu sendiri contohnya seperti SXT XU ataupun di slide kita bisa arahkan agar dia bisa tilt naik turun atau bisa juga kita pasangkan Quick Mount X ini dengan posisi vertikal seperti ini sehingga kita memudahkan untuk pemasangan atau pointing secara horizontalnya jadi kanan kirinya nanti kita bisa lebih mudah selain itu karena dimensinya kecil maka tidak memberatkan kita pada saat kita naik ke atas tower selanjutnya adalah masih merupakan produk dari Quick Mount ini adalah Quick Mount Xtra yang mana Quick Mount Xtra ini akan compatible dengan alat-alat yang mungkin secara beratnya itu cukup besar seperti misalnya HinaDisk atau mungkin ada lagi Manbok atau mungkin teman-teman juga pernah pakai yang namanya Omnitik ya untuk rp-rp yang cukup besar karena memang dari dimensi ini dibuat cukup lebar dan untuk pemasangan wirelessnya kita bisa pasang di bagian depan disini nah dengan pemasangan vertikal seperti ini maka nanti seperti misalnya HinaDisk kita bisa putar arah kiri kanannya bahkan sampai 190 derajat dengan desain sedemingan rupa dan juga dengan bahannya cukup kuat maka Quick Mount Xtra ini bisa menahan beban hingga 8 kg jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan antena-antenanya yang besar seperti misalnya Solid Disk atau bahkan mungkin nanti kita juga Solid Parabolic yang tipe-tipe antena yang besar maka mounting ini sangat cocok teman-teman gunakan selanjutnya ada namanya Quick Mount Pro Series ini yang cukup unik karena dari Quick Mount Pro ini nanti kita bisa mendapatkan ada 2 jenis mounting di depan jadi bisa dibilang ini adalah area belakang untuk pemasangan di tiang atau di tower kemudian di area depan ini adalah untuk pemasangan wireless outdoor yang kita miliki contoh untuk Quick Mount Pro ini dia compatible untuk SXT SQ Series atau SXT yang lama juga bisa jadi nanti untuk mountingnya bentuknya seperti ini kalau teman-teman pernah menggunakan SXT yang lama nanti dia bisa kita pasangkan langsung di bagian belakang sedangkan nanti kalau teman-teman menggunakan seri SXT yang baru dimana nanti dia modelnya adalah menggunakan seperti clamp atau tis seperti itu maka bagian depan ini bisa kita ganti dengan yang bentuknya bulat seperti ini jadi bawaannya adalah dua jadi ini bisa kita ganti dengan bentuknya yang bulat kita bisa menggunakan Poynting nya sendiri di bagian belakangnya ini sudah disediakan ada beberapa adjustment kita bisa adjustment baik secara vertikal naik turun atau juga bisa kiri kanan seperti ini tinggal nanti kita sesuaikan kalau misalnya pakai SXT yang masih lama atau pakai Omnitik atau misalnya teman-teman masih menggunakan produk-produk seperti Sextun yang belakangnya modelnya slot seperti ini kita bisa gunakan mounting yang ini sedangkan kalau misalnya menggunakan SXT SQ yang baru kita bisa ganti mounting yang depan itu menggunakan yang seperti ini yang bulat secara kekuatan sendiri Quick Mount Pro ini bisa menahan beban hingga 1.5kg jadi sudah cukup bagus karena biasanya kalau SXT atau Omnitik itu beratnya tidak sampai 1.5kg selain kita bisa pasangkan di tiang atau di tower sebenarnya Quick Mount Pro dan juga tadi sempat saya pegang ada namanya Quick Mount Extra ini sebenarnya dua-duanya dilengkapi dengan lubang yang bisa kita gunakan untuk memasang di tembok contohnya kalau ini ada di bagian belakang teman-teman bisa lihat di bagian belakang sini ada 4 buah lubang ini kalau kita balik seperti ini nah 4 buah lubang ini nanti bisa kita pasangkan di tembok dan biasanya untuk paket pembeliannya juga sudah disertakan ada semacam seperti mixer yang bisa kita pasangkan di tembok dan juga untuk screw kit ini adalah untuk Quick Mount Pro ada 4 lubang untuk di tembok jadi sudah cukup kuat dan yang tadi yang sudah saya sempat pegang sebelumnya adalah untuk Quick Mount Extra ini juga malah lebih besar lagi dia bisa ada 6 lubang untuk di tembok seperti ini satu lagi varian dari Quick Mount Pro ini adalah satu varian yang khusus didesain untuk bisa dipasangkan pada LHG jadi mirip dengan yang tadi hanya saja bagian depannya yang bisa kita pasangkan di radio-nya atau di wireless outdoor-nya ini khusus untuk RP-LHG Series jadi disediakan ada 4 lubang teman-teman kalau pakai ini jangan sampai kebalik yang ini untuk ke LHG yang ke belakang ini adalah untuk yang ke tower atau mungkin ke tembok jadi ini juga bisa dipasangkan di tembok nah di belakangnya juga sudah disediakan kita bisa adjust untuk naik turunnya atau bisa untuk tilt ya baik secara vertikal yang ini ataupun secara horizontal yang ini kiri kanannya seperti ini nah ini bisa dibutar sampai maksimal adalah 140 derajat jadi untuk yang varian Quick Mount Pro baik yang untuk SXT maupun LHG ini bisa dibutar hingga 140 derajat oke selanjutnya yang akan saya review adalah ini adalah Quick Mount Pro yang khusus didesain untuk produk RP-LDF kita bisa pasang sebenarnya ini di tiang karena sama Mikrotik juga sudah dibawakan metal ring seperti ini atau clamp nah clamp nya ini fungsinya adalah kita bisa memasangkan LHG ini misalnya kita tidak ingin dipasang di model reflektor seperti itu hanya kita gunakan untuk point-to-point jarak dekat karena LHG ini sebenarnya dia sudah memiliki antena cuma dia gain nya kecil nah di belakangnya sini ada lubangnya jadi lubang ini sebenarnya bisa kita pasang modelnya vertikal seperti ini jadi nanti LHG ini bisa kita arahkan ke kanan atau ke kiri sedangkan ini adalah tiang kita bisa lihat dari sudut sini contohnya ini adalah pipa tiang nah kita pasangkan seperti ini dengan mounting ini kita juga bisa pasang LHG ini langsung di tower atau di tiang untuk point-to-point jarak dekat LHG itu gain antena nya cukup kecil salah satu yang unik dari Quick Mount Pro LHG ini sebenarnya selain kita bisa pasang langsung di tiang seperti yang tadi sudah saya contohkan seperti ini dia juga sebenarnya bisa dikombinasikan dengan Quick Mount Pro untuk yang SXT jadi yang bagian depannya ini kita bisa lepas yang ini ya kita bisa lepas bisa kita ganti dengan yang tadi bentuknya bulat atau bisa juga kita ganti dengan bentuknya yang untuk LTF ini sehingga untuk pointing nya kita bisa lebih mudah bisa kiri kanan atau naik turun nah yang perlu jadi catatan adalah setiap pembelian produk Quick Mount Pro ini belum disertai dengan kunci L jadi teman-teman harus menyiapkan kunci L seperti ini untuk bisa melakukan misalnya tadi mau diarahkan kiri kanan nya atau mau dilepas dengan pergantian mounting yang bagian depan ini jadi teman-teman harus tetap menyiapkan yang namanya kunci L terakhir yang paling kiri disini saya punya ada namanya Solid Mount jadi beda dengan yang tadi kalau tadi adalah seri dari Quick Mount yang menggunakan bahan plastik tebal plastik kuat ini adalah satu lagi contoh mounting yang juga diproduksi oleh Merkotik namanya adalah Solid Mount yang mana ini bahannya adalah metal Solid Mount ini khusus didesain untuk LHG Series jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan LHG yang seri-seri besar misalnya contohnya LHG XL yang dia mungkin secara beratnya lebih berat dibanding dengan LHG yang biasa maka kita bisa menggunakan pilihannya adalah yang Solid Mount ini jadi yang sebelah depan ini dipasangkan LHG nya agar lebih kuat lagi Solid Mount ini juga dibekali dengan seperti klem besi jadi ini memang benar-benar didesain agar sangat kuat karena dia ada bawaannya ini nah ini adalah bawaannya jadi kira-kira nanti masangnya ini kita masukkan di belakangnya sini kemudian tengah-tengahnya ini ada pipa mounting atau bisa juga di tower jadi bentuknya akan seperti ini dan ini sangat kuat kemudian untuk adjustmentnya sendiri dia bisa naik bisa turun dan ini lebih kuat karena untuk adjustmentnya dia ada penahannya di sebelah kiri jadi ini untuk pendahan naik turunnya atau vertikalnya ini ditahan dengan ulir yang disini kemudian untuk kiri kanannya itu ditahan dengan bagian bawah jadi di bagian bawah juga ada penahannya jika nanti kita sudah bisa pointing dan senyalnya sudah bagus maka kita bisa kunci disini untuk vertikal ataupun untuk horizontalnya kiri kanan atau naik turunnya oke teman-teman demikian review saya tentang salah satu perangkat untuk kemudahan kita dalam pemasangan wireless order yakni sebuah mounting ada dari produk namanya seri quick mount dan juga ada namanya solid mount yang masing-masing memiliki compatibility routerboard mikrotik yang berbeda-beda dengan menggunakan mounting-mounting ini maka nanti pemasangan wireless order kita akan lebih mudah dan praktis khususnya pada saat pointing langsung saja mendapatkan mounting-mounting ini di www.citraweb.com atau kunjungi marketplace saya yang teman-teman dan cari nama tokonya adalah Citraweb sekian review saya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.